What's up, pessoal, fans? Selalu berdengar Kipadila, NBA akan mulai sebentar lagi, tepatnya hari Jumat pagi waktu Indonesia. Jadi sekarang ini gue pengen ajak kalian semua diskusi tentang legasinya LeBron James. Menurut kalian, LeBron James nanti harus masuk top 5, top 3, atau top berapa nih bila dia bisa membawa Lakers menjadi juara saat NBA restart ini. Oke, sedikit sejarah LeBron James sekarang umurnya udah 35 tahun. Dia sudah memiliki 3 cincin juara, 2 bersama Miami, dan 1 bersama Cleveland Cavaliers. Dia sudah 9 kali masuk NBA Finals. Ini rekornya hanya di bawah. Bill Russell yang 12 kali, Sam Jones 11 kali, dan juga Karim Abdul Jabbar yang sudah masuk 10 kali. Jadi bila dia bisa masuk ke NBA Finals season ini, dia akan menyamai rekornya Karim Abdul Jabbar. Oke, orang-orang pasti selalu lah ada debatenya lah. Who is the greatest of all time? Apakah Michael Jordan, Kobe Bryant, atau Karim Abdul Jabbar, atau LeBron James. Nah, menurut gue, championship kali ini akan sangat berkesan banget sih bila bisa dimenangkan. Selain kita tahu ada masa pandemi, tapi kita juga harus tahu ini faktornya akan banyak sekali yang membuat kompetisi kali ini berbeda. Pertama itu adalah para pemain sudah 4 bulan off, lalu mereka baru berkumpul lagi bersama timnya sekitar 3 minggu yang lalu untuk mempersiapkan diri, dan juga mereka harus tinggal di sebuah hotel yang disterilkan, yang disebut bubble, dan juga mereka harus meninggalkan keluarganya mereka, dan juga mereka harus bertanding bukan di home courtnya mereka, tidak ada penonton. Jadi ini banyak sekali faktor-faktor yang bisa mempengaruhi mentalnya sebuah tim dan juga seorang pemain. Jadi ini kenapa gue bilang, walaupun orang bilang, ya yang menang tahun ini ada logo bintangnya lah, ada asterisknya, tapi menurut gue ini akan menjadi suatu challenge untuk seluruh tim dan juga untuk seluruh pemain memotivasi diri mereka untuk bisa menjadi juara NBA. Ini akan berat banget menurut gue si challenge-nya untuk setiap tim tidak ngaruh, karena memang kondisinya sekarang sudah beda banget untuk bermain basket. Jadi menurut gue kita harus respect banget dengan tim yang bisa menjadi juara tahun ini. Oke, LeBron James. Kalau dia bisa menjadi juara bersama Lakers, wah menurut gue dia bolehlah dikonsider sebagai one of the greatest of all time. Dan juga gue tau, walaupun gue bikin ranking top 5 player gue, itu nggak ada LeBron di top 5-nya. Tapi kalau LeBron bisa menang season ini bersama Lakers, gue bisa masukin LeBron otomatis. Menurut gue dia bisa ada di top 5. Mungkin aja bisa di top 3 gue nantinya. Dan memang chancenya Lakers untuk menjadi juara NBA season ini terbuka lebar banget. Kita tau Anthony Davis akan ada di sisinya LeBron James, dan juga masih ada pemain-pemain seperti Kyle Kuzma, JaVale McGee, dan juga Dion Waiters, JR Smith yang akan siap untuk membantu LeBron on a mission. Dan LeBron pun bener-bener gue lihat selama scrimmages ini juga luar biasa banget. Penampilannya kelihatan sangat dominan banget. Dan dia pengen nunjukkan bahwa he is still the best player right now in the NBA. Nah, ngomongin the best player in the NBA right now, kita akan ngomongin tentang MVP race. Kita tau vote-nya udah selesai, bukan vote-nya, tapi NBA Awards kali ini statusnya semua dihitungnya sampai Maret 11 saja. Dan kalau nggak salah, hari ini adalah hari terakhir untuk voting. Dan kandidat kuatnya adalah jelas Giannis Antetokumpo dan juga LeBron James. Kalau gue disuruh pilih jelas, gue lebih sedikit leaning terhadap LeBron James, karena menurut gue ada beberapa hal. Tapi gue kasih lihat dulu statusnya. LeBron James itu rekordnya bersama Lakers tahun ini adalah 49 kali menang, 14 kali kalah. Sedangkan Giannis 53 kali menang, 12 kali kalah. Dan dia memiliki the best record bersama Milwaukee Bucks di NBA. And semuanya sebenarnya statistiknya LeBron hampir kalah dengan Giannis, kecuali kalau gue lihat disini adalah asis per gamenya. Tapi, yang menjadi consideration gue adalah LeBron is 35 years old dan juga teammates-nya nggak sedip Milwaukee Bucks. Menurut gue Milwaukee Bucks itu supporting cast-nya banyak yang bagus banget dari Eric Bled. So, Chris Middleton, Robin Lopez. Jadi, menurut gue di Eastern Conference yang sedikit lebih weak menurut gue. Nah, Giannis dan Milwaukee Bucks pantas banget memiliki rekor terbaik di NBA. Sedangkan untuk LeBron James dan Lakers, mereka berada di conference yang lebih berat dan juga lebih kompetitif. Jadi, itu kenapa gue memberikan edge untuk LeBron James memenangkan MVP Awards. Tapi, gue pengen denger pendapat kalian. Kalau menurut kalian siapa nih yang pantas memenangkan MVP Awards? Dan kalau dia bisa memenangkan MVP Awards ini, menurut gue legasinya dia juga akan terbantu banget. Karena memang, man, LeBron James tahun ini menurut gue sih benar-benar fokus banget. Dan dia tuh benar-benar take care of his body. Dan juga kalau lu lihat tuh determinasinya tinggi banget untuk membawa Lakers menjadi juara. Nah, so, gue gak akan kaget bila Lakers nanti akhirnya. Wah, tadi ini bukan tradiksi gue ya. Gue hanya bilang aja, kalau memang Lakers jadi juara nanti gue gak akan kaget. Dan kita harus siap-siap nih melihat LeBron James nanti ada di top 3 list-nya. Banyak orang untuk sebagai one of the greatest players of all time. Nah, kalau kalian mau debatin gold, jelas susah ya. Pasti akan selalu ada debatnya never ending antara Michael Jordan dan juga LeBron James. So, itu aja sih gue pengen bahas tentang LeBron James sebelum kita memulai NBA restart. Kalau kalian ada konten-konten yang gue ingin bahas sebelum NBA restart, kalian juga bisa tulis aja di komen section di bawah. So, itu aja sih. Gue yakin banyak sekali fansnya LeBron James di Indonesia yang berharap banget LeBron bisa membawa Lakers menjadi juara dan juga memenangkan MVP tahun ini. So, guys, itulah videonya. Semoga bermanfaat untuk kita pemanasan sebelum NBA restart. Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk komen, and jangan lupa untuk subscribe. Thank you guys for watching. I'll see you guys next video. Peace!